Halo Dan lucu-lucu bang Gak tentunya ya Kalau kalian pengen beli Barang-barang yang aku haul di video ini Kalian bisa klik aja Link yang di description box Nanti aku taruh semua disana Barang-barang di video ini tuh Udah aku bukain di tiktok Jadi video unboxingnya tuh ada di tiktok Nanti bakal aku sertain video unboxingnya disini Kalau gak ribet Pokoknya intinya udah aku buka semua Tinggal aku tunjukin ke kalian aja Bentuknya kayak gimana gitu Jadi ini tuh Corona Finger Atau mereka namanya Coffing Ini buat mencet-mencet tombol lift Sama buka-bukain pintu gitu Ini lucu banget harganya Kalau gak salah sih 68 ribu Atau 60 something gitu Ini lucu banget ya desainnya Dia punya desain semuanya lucu-lucu Cuman yang aku sayangkan adalah Ini tuh kurang panjang Yang buat narik-narik pintu itu Ini agak useless nih Sepedek ini Jadi kayak kurang panjang gitu Mohon maaf Tapi lucu sih overall Dia juga pake bahan akrilik Yang tebel banget Which is tuh bakal awet Karena setebel itu liat deh Tebel banget Gak tau nih berapa cm Satu cm kali Terus ada iniannya juga Ini bisa kita cantolin di tas Terus Kalo mau pake coffingnya Tinggal tarik aja Gitu jenah Aku beli multi-purpose pouch Jadi ini pouchnya Multifungsi Terserah mau dipake buat ngapain Mau buat makeup bisa Buat Aksesoris bisa Buat charger bisa Nah kalo aku Aku pake buat Naruh kamera Sama Charger ipad aku Waktu ini barangnya dateng Aku kaget banget Karena Aku gak expect Dia bakal segede ini Jadi waktu di fotonya Emang gak terlalu keliatan Kalo dia tuh gede Pas nyampe Kayak Wow ternyata gede juga ya Gitu Kalo buat tempat pensil tuh Kayaknya terlalu Gede aja Kalo buat bocil Bawa tempat pensilnya Ini tuh kayak Kegedean cuy Ini bisa buat makeup Buat makeup Cukuplah menurut aku ya Terus dia punya Zipper 2 Cuma menurut aku Zipper 2 ini tuh Agak useless juga ya Mohon maaf nih Karena kalo ditarik tuh Agak susah malahan Dia kayak Misalnya ditarik satu-satu Kalo ditarik satu-satu Itu malah lebih gampang Daripada kalo ditarik barengan Jadi kayak Tuh susah Kalo ditarik barengan ya Kayak Mending Ininya gak usah disambung sih Menurut aku gitu Bagian sininya Dia kasih velcro Buat dibuka Jadi kalo misalnya kita buka Ini kan gede banget Jadi ininya tuh Bisa diginiin gitu loh Tuh Jadi ada kantongnya Di kantong jeng-jeng Di bagian sini Terus ininya tuh luas banget Ya literally Luas banget Gitu Mohon maaf nih Aku Hanya Menyalurkan Aspirasi Sebagai Pengguna ini ya Jadi Gitu deh Hai guys Aku mau ngasih tau Kalo besok di Shopee Puncaknya dua-dua mensel Bakalan ada gratis ongkir ekstra COD bayar di tempat Dan fly sale 99 rupiah Jadi jangan lupa untuk belanja di Shopee besok Tinggal klik aja link di description box aku ya Bye Aku punya card holder Ini mereknya dari BSVR Aku gak tau Ini gimana bacanya Tapi ya ini tulisannya disini BSVR Ini harganya kalo gak salah 30-an Something Atau 40 Aku lupa Wah segitu aneh Ini tuh lucu banget Jadi bahannya canvas Terus dia punya Gambar-gambar yang lucu-lucu disini Jadi gambarnya tuh ada macem-macem Dan semuanya lucu-lucu Terus ada Berapa slot ya 1, 2, 3 4, 5, 6 Sama disini 1 Kayak buat slot uang gitu 7 Berarti 7 slot Aku beli Karena Selama pandemi ini Kemana-mana Paling aku cuma bawa HP doang Sama ini Jadi isinya kartu gitu Aku jarang banget bawa cash Jadi ini memudahkan aku banget gitu Terus untuk yang berikutnya Aku beli paket lagi yang lucu Ini tuh sling bag Brandnya dari Package from Penus Jadi aku beli tas Tapi dikasih Masker Sama dikasih stiker Nanti stikernya bakal aku taruh disini ya Kita pertama Liatin maskernya dulu Jadi maskernya ini Warnanya lilac Terus ada merek mereka disini Terus disini Ada Kota-kota gitu Kayaknya sih Menurut aku Ini bisa dipake Bolak-balak gitu ya Jadi bisa dipake gini Atau kalian mau pake kayak gini Dalamnya juga Kayak dikasih busa gitu Jadi lumayan tebel Tasnya ini juga udah aku buka Dan udah aku tempelin Jadi sewaktu Waktu ini tuh sampe Dia masih polosan gitu loh Ini nya Tapi kita dikasih stiker Sama mereka Buat ditempelin disini Warnanya ini Dia pake PVC bening gitu Terus Di bagian dalemnya Itu hologram Jadi Kayak mantulin hologram gitu kan Lucu banget Untuk warnanya sendiri Jadi aku pilih yang blueberry Kalo gak salah Warna ungu gitu Iya Bahannya kulit sintetis Ini kan ada kantong ya Tadi di depan Satu kantong Ini Di belakang ada kantong kecil Tapi gak ada Gak ada penutupnya Jadi kantongnya kayak gini doang Baru di dalemnya Kantongnya lumayan gede Disini ada Talinya Dan ini Spacenya lumayan gede ya Jadi menurut aku Kalo misalnya Bawa HP Kalo buat aku sendiri Itu sangat-sangat cukup Karena aku cuman bawa HP Sama aku bawa card holder yang Card lah Sama aku bawa card holder yang tadi Jadi Ini tuh cukup banget buat aku Untuk talinya Itu kayak ada aksen Aku gak tau ya Ini tuh sebenernya buat apa Gak tau Apakah ini cuman aksen doang Atau ini tuh ada fungsi Lain I don't know Kalo misalnya kalian tau Mungkin bisa komen di bawah Kalo liat sepintas tuh kayak CD gitu Masih kayak CD Lempengan CD gitu Sebenernya udah dulu aku udah pengen beli Tas dari Brandnya Si package from Venus ini Karena menurut aku Dia tasnya lucu-lucu gitu Cuman aku Ya nunggu momen yang tepat Untuk aku membeli tasnya Akhirnya aku beli deh Gitu Udah segitu aja videonya Yang aku beli produk lokalnya Segitu doang Nanti mungkin Kedepannya juga Aku bakal beli-beli lagi Produk-produk lokal yang lucu lagi Kalo misalnya kalian Ada rekomendasi produk lokal Kalian bisa komen aja di bawah Nanti kalo aku suka Kemungkinan besar akan aku beli Thanks for watching Semoga video ini bermanfaat buat kalian Jangan lupa untuk follow aku di instagram Dan di tiktok Karena aku lebih aktif disana Jadi kayak tiap hari aku mungkin Lebih update disana Kalo kalian mau Kalian bisa follow Di etasa kecil And I'll see you guys On my next haul Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax